Warga desa Bagan Kuala semakin resah dengan tingginya abrasi yang terjadi di pemukiman mereka. Pasalnya dalam 30 tahun terakhir, gelombang tinggi telah menghilangkan wilayah daratan desa ini sejauh 2 km. Desa Bagan Kuala sendiri merupakan desa terluar di kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang langsung menghadap ke Laut Lepas. Kondisi inilah yang memperparah abrasi. Saat ini jarak rumah penduduk hanya berjarak 20 meter dari pantai. Bahkan setiap air pasang, gelombang laut langsung menghantam rumah warga sehingga mengakibatkan kerusakan bangunan. Beberapa rumah penduduk terpaksa pindah akibat tenggelam. Sisa-sisa bangunan rumah warga masih bisa ditemukan di sepanjang bibir pantai. Kepala desa Bagan Kuala mengatakan abrasi terjadi sejak pembukaan hutan mangrove untuk usaha tambak dan penambangan pasir pada tahun 90-an lalu. Kini setiap tahun diperkirakan daratan di desa yang hilang sejauh 4 meter. Warga desa berharap agar ada program pemerintah untuk membangun pemecah ombak agar berguna mengurangi laju abrasi. Pemerintah tidak melihat kondisi abrasi ini mungkin Bang Kuala ini kalau saya melihat mungkin tinggal namah seperti itu. Karena tinggal abrasi ini cukup tinggi. Setiap tahunnya 4 meter. 4 meter seperti itu kan. Gelombang setiap tahunnya itu sangat tinggi. Sehingga dari pantai itu ke rumah masyarakat nyampe gelombangnya. Program penanaman mangrove sudah berulang kali dilaksanakan. Namun karena program perawatan yang tidak berjalan baik dan gelombang laut yang tinggi mengakibatkan bibit mangrove tidak tumbuh. Dedy Tarigan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!